Intro Begini, ini para sufi Semuanya hampir sepakat Mereka mengatakan bahwa Syariat itu adalah pintu Untuk masuk ke dalam Pencarian ketuhanan Mencari kebenaran itu Pintunya syariat itu Jadi kita mesti masuk ke syariat Pak Afkar, bisa gak Anda masuk rumah Lewat atap Bisa gak Bisa, lewat jendela Kalau yang masuk lewat atap Namanya apa Jadi, kalau orang Mencari kebenaran, tidak melalui syariat Itu ya seerti maling Akan tetapi Ada beberapa Kejadian yang Sesungguhnya Bukan membatalkan Dalil itu Tetapi ada Artinya Sekonyong-konyong Seorang itu Tanpa melalui syariat dulu Langsung ada di dalam Namanya Majdub Ya Seperti Seperti Dhunun Al-Masri Itu seorang Waliullah Ya, mendadak Sekonyong-konyong Dari seorang Pemabuk Perampok dan sebagainya Hanya dalam Sekejap Dia langsung menjadi Wali Kemudian juga Seperti Robi'ah Al-Adawiyah Dari seorang Pelacur Kolgel Ya, dari sepanggilan Karena dia Cantik sekali Dan juga Pelangganya Para pembesar Lalu itu Namanya Kolgel Mendadak Langsung jadi Wali Tetapi Itu kan Jangan terjadi Kalau yang melalui syariat Nanti melalui Suluk Namanya Ya Nanti yang pertama Namanya Mubdadiun Permulaan Yang sedang menjalani Namanya Sairun Yang sudah sampai Namanya Al-Wasilun Itu melalui Suluk semuanya Kalau jadab itu Ujuk-ujuk Atau sekonyong-konyong Langsung Dari tempat Tetapi Jarang terjadi Oleh karena itu Saya ingin Mengatakan begini Kalau ingin Meniru Meniru Yang pada umumnya Terjadi Yang pada Biasanya Terjadi Jangan meniru Yang jarang Terjadi Karena itu Terserah Allah Karena Allah selalu Apa namanya Wallahi yaktas Subirahmatihi Mahiyasya Jadi terserah Allah Namanya Mahjub Tetapi nanti Dari segi keamanan Ya masih enak Lewat suluk Ya Andai kan Suatu ketika Kita tidak tahu Jalan Kalau suluk Kan melalui Perjalanan Ketika kita Tersesat Kita bisa pulang Tahu jalannya Tapi kalau Ujuk-ujuk Ada di situ Kita pulangnya Kemana Tahu jalan Jadi lebih aman Juga pakai Suluk Kemudian Dalam Pribahasa Dikatakan Menuju Kebenaran Itu Seribu Satu Jalan Menuju Roma Pribahasa Lama Dulu Nah Ini Disyaratkan Dalam Firman Tuhan Juga Sesungguh Sesungguhnya Orang-orang Yang Bersungguh-sungguh Mencari kami Mencari kebenaran Dengan Kesungguhan Ya Bekerja keras Lanah Dianahum Subulana Pasti Akan Kami Tunjukkan Apa yang Ditunjukkan Subulana Jamak Dari Sabilun Sabilani Subulun Jadi Jalan-jalan Kami Jadi Bukan satu Jalan Banyak Jalan Nah Salah satu Jalan Yang bisa Ditempuh Menuju Itu Satu Melalui Keilmuan Rasional Yang tadi Pak saya katakan Yaitu Karena Dari sisi Keilmuan Dibenarkan Dalam Al-Quran Orang-orang Scientist Ya Itu pada Akhirnya Bisa menemukan Tuhan juga Pada akhirnya Nah Kemudian Ada jalan lagi Melalui Suluk Melalui Pembersihan Apa namanya Hati kita Dekotoran-kotoran Kita ini Seperti tadi Yang saya ceritakan Seorang murid 20 tahun Tapi gak Nyampe-nyampe Kata gurunya Tambah 200 tahun Lagi Kamu bersujud Gak bakal Nyampe Karena di hatimu Ada hijab Lu bagaimana Yaudah pulang aja Ini si muridnya Ini Malik Bin Dinar Anaknya Raja Putra Mahakota Jadi karena Jadi karena Terhijab Jadi bagaimana Saya ingin berhasil Kalau berhasil Kita ada Fakta Apa namanya Per Apa namanya Istilahnya Integritas Artinya Siap melaksanakan Segala perintah saya Siap gak Siap Benar Sekalipun Semuanya siap Oke Sekarang Buka Topi Mahkotamu Buka baju kebesaranmu Pakai baju yang jelek Yang sombang camping Pergi ke pasar Kemudian Bawa kacang Taruh di karung Ya Sangkolkan di leher kamu Sambil menari Bagi sama anak-anak Siapapun anak yang Dikasih kacang Suruh Nampar muka kamu Siap Siap Ini Sudah kejem banget Pengen tanya Dikasihakan apa kita Ya Sambil menari-nari Ya Sehingga orang sepasar itu Ngapainya orang gila Yang dulu Anak raja yang penuh penghormatan Sekarang Menjadi Terhina Ya orang gila Beberapa bulan kemudian Dipanggil lagi oleh gurunya Tanyakan Apa yang kau rasakan Satu pengalaman spiritualnya Sheikh Dulu saya Bertahun-tahun Saya akhirnya sudah Tawadu Saya sudah Merendahkan hati saya Ternyata itu Palsu semuanya Saya hanya Berpura-pura Kesombongan Masih ada Dalam diri saya Sekarang Setelah saya Menjalani tugas itu Baru saya merasa Sebagai hamba Allah Yang terhinakan Di dunia ini Itulah Salah satu Hijab-hijab itu Adalah Kesombongan Keangkuhan Kesongkakan Hasud Dengki Itu semuanya Menjadi hijab-hijab itu Nah ini Adalah Memerlukan seorang Mursin Ya kan begitu Yang tahu Berpengalaman panjang Melalui Pembersihan jiwa itu Kemudian Ada lagi juga Bukan ilmu saja Kesenian juga bisa Mencapai Dengan seorang Musisi Dia bisa mengenal Tuhan Seorang Apa namanya Pelukis Seorang Apa Seni rupa Kemudian Adventure Juga sama Pengalaman panjang Penderitaan Itu semuanya Bisa menemukan Kebenaran Kebenaran itu Semuanya bisa Mencapai ke sana Ya Jadi tidak hanya Berdikir saja Nah tetapi Tetapi Salah satu Di antara Membersihkan hati itu Selalu Dilakukan oleh Orang-orang besar Yang sudah sukses Itu melalui Pertapaan Karena dalam Pertapaan Ketika Dia sendirian Di dalam Gua Hiro Atau Nabi Musa Di desa gunung Tursina Atau Nabi Ibrahim Di padang pasir Atau Nabi Hidri Di lautan Ketika manusia Sendirian Disitu ada Satu peningkatan Kecerdasan Kemanusiaan Karena manusia Ketika sendirian Dia baru Cerdas Karena dia bisa Berdialog Dengan dirinya Sendiri Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih